Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi dengan saya di channel matbang asik-asik Oke di video kali ini saya akan berbagi tips cara membedakan gula kawung yang asli dengan yang campuran ya teman-teman Oke kita lihat dulu gulanya ya ini ada dua gula kawung asli ya temen-temen ya yang ini dari daerah banjar gulanya sangat wangi ini ya temen-temen harum nah yang ini dari bumbu lang ya temen-temen juga bagus ya temen-temen ya Oke kita mulai ya temen-temen ya cara membedakannya gula kamu yang asli ini pertama kita tol dikit ya temen-temen tuh kalau yang asli itu ada lengket ya temen-temen di tangan Hai terus pasti tolnya juga gampang ya temen-temen ya pokoknya lengket gitu nah ini dia temen-temen tuh sangat gampang dipecahkan ya lengket nah kita cek dulu ini yang dari bumbu lang ini caranya juga sama ya temen-temen ya kita pegang dikit aja sebenarnya udah ketahuan ya temen-temen tuh udah lengket di tangan gitu ya temen-temen nah untuk apa ini untuk memperbandingkan ya temen-temen ya tapi ini sebenarnya bukan gula kawung yang ini ya temen-temen gula parigi campuran ya temen-temen ya cuma caranya sama cara membedakannya temen-temen nah ini kalau gitu itu keras di tangan ya temen-temen tuh dipatahin juga rada susah dan aromanya juga beda ya temen-temen ya khusus kalau gula kawung itu sangat wangi ya temen-temen punya ciri khas tersendiri gitu ini toil juga susah dalamnya juga gitu merupakan gula parigi campuran ya temen-temen ya dan cara membedakannya sama ya temen-temen cuma kebetulan disini nggak ada yang gula kawung yang campuran kalau masalah bentuknya bermacam-macam ya temen-temen ya nggak tentu nah ini adalah gula kelapa asli ya temen-temen ini juga dari banjar ya kalau yang ini baunya sangat wangi sekali ya temen-temen tuh caranya juga sama ya temen-temen kita toil sedikit nah kemudian di tangan itu lengket ya temen-temen jangan sampai keliru ya temen-temen ya soalnya untuk berbandingan kalau misalnya kita mencari gula kawung yang asli itu kan zaman sekarang banyak sekali ya terutama untuk yang usia lanjut terkadang itu udah ada yang terkena penyakit kayak diabetes dan dia bener-bener membutuhkan gula yang asli ya temen-temen jadi bener-bener asli murni nggak ada campuran gula putihnya ya temen-temen nah ini juga gula kelapa ini ya temen-temen juga asli ini kita lihat-lihatnya temen-temen ya nah ini untuk gula yang campuran temen-temen ya gula campuran atau gula biasa gitu ya gula batoknya juga sama ya gula campuran ini nah ini harganya lumayan lebih murah ya temen-temen per kilonya disini sekarang 14.000 ya kalau gula kawung yang dari banjar untuk saat ini masih di 24.000 ya temen-temen kalau yang dari bumbulang itu 22.000 ya nah ini gula yang kecil-kecil temen-temen yang biasanya itu untuk satu bulat dijualnya gitu kan buat eceran biasanya yang di warungan itu ini gula kelapa yang campuran ya temen-temen kecil-kecil biasanya dijual itu di warung 500an oke ya temen-temen ya segitu saja tips dari saya semoga videonya bermanfaat ya temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati